Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa 2 terpidana kasus korupsi Setia Novanto dan Imam Nahrowi, penghudi lapas suka miskin Bandung, Jawa Barat, mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dijen Pemasyarakatan Kemenkumham menyebut total ada 16 napi koruptor yang mendapatkan remisi umum kedua dan dinyatakan langsung bebas. Kantor wilayah Kemenkumham, Jawa Barat memberikan remisi umum bagi sejumlah terpidana dari lapas dan rutan di wilayah kerja Jawa Barat. Total ada 17.016 napi yang mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan, mulai dari terpidana umum, terpidana anak hingga koruptor. Dengan pengurangan masa kurungan dari 1 bulan hingga 6 bulan, bahkan ada terpidana yang langsung bebas. Terpidana kasus korupsi Setia Novanto dan Imam Nahrowi, yang kini menghudi lapas suka miskin Bandung, mendapatkan remisi 3 bulan. Kakak wilayah Kemenkumham, Jawa Barat, Andika Dwi Parsetia menyebutkan pemberian remisi telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, diantaranya mereka yang berkelakuan baik dan memulih syarat berhak mendapatkan remisi. Direkturat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijen Pes Kemenkumham menyatakan ada 16 napi korupsi yang mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan dan langsung bebas. Namun, Koordinator Humas dan Protokol Dijen Pes Rika Aprianti masih enggan, menyebut para napi korupsi yang mendapatkan remisi dan langsung bebas karena persoalan hak privasi narapidana. Selain napi korupsi, ada 760 narapidana tindak pidana narkotika dan 26 narapidana tindak pidana terorisme yang mendapatkan remisi dan langsung bebas. Terima kasih telah menonton!